Pertama, petugas dari Satres Krimpol Resta Padang menangkap seorang begal yang telah burot dan masuk daftar pencarian polisi selama 8 tahun. Penangkapan dilakukan di daerah Bukit Lampu, Kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat ditangkap, begal bernama Gusdi tengah mengendarai mobil travel jurusan Padang menuju pesisir selatan. Di tengah pengembangan, pelaku sempat melarikan diri. Polisi pun terpaksa menembak pelaku pada bagian kaki. Diketahui, Gusdi terlibat dalam kasus begal bersama adiknya pada tahun 2013 lalu. Saat itu, pelaku membegal seorang pengendara truk dan membuang korban ke dalam jurang di daerah Bungus, Teluk Kabung. Kami Satres Krimpol Resta Padang telah mengamankan satu orang laki-laki yang merupakan DPO atau daftar pencarian orang yang selama ini diburu oleh pihak Polista Padang, yang mana pelaku ini melakukan tindak perlana pencurian dengan kekerasan pada bulan September 2013 di daerah Bungus, Teluk Kabung, Padang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancang hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Gusdi Nursyah, untuk CSI RTV.